Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 9 Juli 2023, berjudul Melayani Bukan Sebagai Bangsa Israel Yang Gagal. Ayat intinya terdapat di dalam ulangan 28 ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Fena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi Ini, Melayani Bukan Sebagai Bangsa Israel Yang Gagal, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan sukacita pelayanan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, cara agar supaya kita bisa melayani bukan sebagai bangsa Israel yang gagal adalah, kita perlu ingat bahwa setiap orang tanpa kecuali adalah agen moral yang telah dilengkapi dengan kesanggupan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ketika Tuhan Rumah memanggil para hambanya, dia memberikan tugas kepada setiap orang. Seluruh keluarga Allah terlibat dalam penggunaan harta Tuhan. Setiap orang, dari yang paling rendah dan tak dikenal, sampai kepada yang terbesar dan diagungkan, adalah agen moral yang dilengkapi dengan kesanggupan yang harus dipertanggungjawabkannya kepada Allah. Kedua, cara agar supaya kita bisa melayani bukan sebagai bangsa Israel yang gagal adalah, kita perlu mengambil langkah yang bijaksana dan hati-hati, karena tangan yang baik itu yang akan menolong upaya kita. Pekerjaan Tuhan mungkin menerima kebaikan yang lebih besar dibandingkan dengan yang sekarang ini. Jikalau kita mau mendekati orang-orang dengan bijaksana, memperkenalkan pekerjaan itu kepada mereka, dan memberikan kesempatan kepada mereka melakukannya di mana kita mendapat kesempatan membujuk mereka untuk memajukannya. Jikalau kita sebagai hamba Allah mau mengambil langkah yang bijaksana dan hati-hati, tangan yang baik itu akan menolong upaya kita. Tiga, cara agar supaya kita bisa melayani bukan sebagai bangsa Israel yang gagal, adalah kita harus membuang segala dosa kita dengan pertobatan kepada Allah dan beriman dalam Kristus saja yang memberikan pengampunan. Sementara mendekat saat kedatangan Kristus yang kedua kali, Tuhan mengutus para hambanya dengan satu amaran kepada dunia ini supaya bersedia menghadapi saat yang genting itu. Sejumlah besar orang hidup dalam pelanggaran hukum Allah, dan sekarang dia dalam kemurahan memanggil mereka supaya menuruti ajarannya yang kudus itu. Semua orang yang mau membuang segala dosanya dengan pertobatan kepada Allah dan iman dalam Kristus akan diberikan pengampunan. Keempat, cara agar supaya kita bisa melayani bukan sebagai bangsa Israel yang gagal adalah kita harus rajin belajar dan sungguh-sungguh dalam mengumpulkan pengetahuan yang unggul di semua tingkatan keunggulan sebagai orang Kristen, sehingga menjadi orang yang berkuasa dan berpengaruh di kemudian hari. Hamba-hamba Allah haruslah rajin belajar, sungguh-sungguh dalam mengumpulkan pengetahuan dan tidak pernah membuang waktu dengan percuma. Dengan keunggulan pengarahan tenaga, mereka harus bangkit kepada hampir semua tingkatan keunggulan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang berkuasa dan berpengaruh. Kelima, cara agar supaya kita bisa melayani bukan sebagai bangsa Israel yang gagal adalah kita perlu mengikuti contoh yang diberikan Yesus seperti menghibur yang menderita dan menyembuhkan yang sakit sambil belajar kebenaran. Hamba-hamba Kristus mengikuti contoh yang diberikannya, sementara dia berkunjung dari satu tempat ke tempat lain. Dia menghibur yang menderita dan menyembuhkan yang sakit. Dia menempatkan di hadapan mereka kebenaran besar mengenai kerajaannya. Inilah pekerjaan para pengikutnya. Demikianlah rendungan kita pada hari ini. kiranya Tuhan memberkati kita semua.